Selamat siang, saya Gusman Saputra sebagai Ketua Panitia Bulan Bakti Gotong Royong ke-19 LPM Kelurahan Kude 2023 dengan diadakannya kegiatan ini yang pertama, sebuah kebanggaan bagi saya berkat support dan dorongan dari teman-teman Pestungkara, kegiatan ini berjalan dengan luar biasa pada hari ini kita ada bersih-bersih pantai terus dilanjutkan acara pembukaan dibuka oleh Bapak Sekretaris Darah Badung dilanjutkan dengan acara Lomba Layang-Layang dan Skate Kompetisi acara ini berlangsung dari pagi sampai sore depannya untuk kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong ini agar bisa ditingkatkan lebih lagi lebih semangat, lebih berkreativitas dan sesuai dengan tagline kita, Kuta Muda Kuta Bisa itu kita lebih mengedepankan anak-anak muda itu yang terlibat anak-anak muda dari umur 6 tahun sampai anak-anak umur 24 tahun di tanggal 16 kita ada kegiatan penutupan kita mulai dari pagi juga sampai selesai nah disana ada kegiatan yang pertama Lomba Tari Condong, Lomba Lagu Pop Bali Lomba Ogogo Mini ada pasar rakyat ada playground untuk anak-anak jadi malamnya Nika juga ada hiburan artis-artis Bali yang akan menghibur di panggung tersebut besar harapan saya pada masyarakat Kuta pada khususnya, pada masyarakat Badung, Bali pada umumnya agar bisa men-support kegiatan ini nanti bisa hadir pada acara puncak di tanggal 16 September 2023 yang bertempat di street depan Pura Segara Desa Adat Kuta demikian yang bisa saya sampaikan, terima kasih akhirnya dengan mengucapkan Om Adi Genam Astu nama sidang hari ini hari Minggu tanggal 10 September 2023 bulan bakti Gotong Royong masyarakat LPN Kutulang Kutul secara resmi saya nyatakan di mulai terima kasih 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 ini termasuk salah satu bagaimana kawasan ini harus dievaluasi kenapa karena kita tahu bahwa Bapak Bumat ini Badung sudah menganggarkan dan memasang dan menyiapkan infrastruktur yang sebaik ini mari kita bersama-sama untuk menjaga bagaimana caranya agar kawasan desain nasib barujatan ini tetap tidak tarik bagi penyakit internasional yang kedua tentu untuk mempertahankan hal itu sangat mengajak kepada seluruh masyarakat sesuatu hari kita bersama-sama miliki miliki dalam abang puas kebersihan dijaga jangan sampai film bagaimana kita menata ke depan ini tetap kita tidak boleh mandak kita tidak boleh berhenti untuk menjaga menata kudon karena bagaimanapun juga kutunya embryo desain nasib barujatan yang ada di Bali dan di di Bandung itu dan ini harus kita tetap lawat dengan baik kita pelihara dengan baik dengan cara apa ada sebuah positif kita berhasil antara pemerintah dengan masyarakat saya melihat tadi juga sempat melihat bagaimana tempat regulasi skateboard di sana ini juga menjadi daya tarik daya tarik yang sangat luar biasa kita tetap berharap bahwa pantai ini menjadi pabrik bid dan tempat orang mau berkumpul dengan begitu orang orang berkingin untuk datang di kutul dengan orang datang ke kutul ke hotel-hotel di kutul akan banyak terisi dan akan banyak orang berinvestasi di kutul kalau itu terjadi berarti apa uang akan berada di kutul uang berada di kutul berarti pendapatan masyarakat kutul akan mulai meningkat dan itu akan mendorong daya beli kalau itu bisa terjadi itu akan terjadi pembuatan ekonomi di kutul itu yang harapan pemerintah sendiri sehingga apa ekosistem ekonominya sejaga dengan cara apa hari kita semua apa yang kita lakukan di jaga dirawat dengan baik dan kebersihan sejaga saat ini sudah sempat disikirkan tempat-tempat misalkan kutul, Pak Lurah, Pak Caman, Anggota DPR, Jerobo Deso, para kalian lingkungan, mari kita sama-sama bagaimana menjaga kutul ke depan dan kita tidak boleh berhenti dan menyerah untuk merawat kutul ini karena bagaimana kutul ini, kutul ini mempunyai satu historical yang panjang terkait dengan perkembangan parisata kita di Bali dan di Badan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!